Kalau kalian butuh akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2 Disini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Kenshin Impact dan masih banyak lagi guys Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2 Linknya gue taruh deskripsi Kali lagi di game One Piece Bondi Rush Iya, kali ini gue akan review ekstrim terbaru yaitu Kitsama Law Onigashima Gue tadi sekilas udah pake ya di Liga, di Live juga dan emang agak susah cuy Ya mungkin karena emang mekanik baru ya, dia HPnya tinggi banget, devnya juga tinggi banget Gue rasa ini main HP dev bakal bagus sih, gak perlu attack ya Cuma untuk saat ini kita kasih attack dev ya, soalnya kan dia juga butuh attack untuk ngekill-ngekill tentunya ya Dia butuh buat ngekill-ngekill cuy Ini masih skill 1, nyakit lama banget ya Dan kemudian jaraknya ini gak terlalu jauh, gue kira bakal jauh kayak skillnya Big Mom ternyata enggak sejauh itu ya Jadi ya lo harus agak berdekat ya kalau mau ngekill ya Kemudian Gamanef lompatnya juga gak terlalu jauh, apa karena gue gak ngelock kali ya Terus sih, gue kira ini kayak sense rate yang cukup jauh, ternyata gue lompatin kadang gak lompat, kadang gak jauh banget jaraknya ya Kemudian skill 2 ini juga itu harusnya sih mid area, mid rank area cukup luas ya Tapi gue rasa gak luas-luas banget ya Yang jelas kalau kalian mau main char ini, kalau mau ngekill ya kombo pakai basic attack ya Kombo pakai basic attack supaya musuhnya gak bisa nge-dodge ya Habis itu baru lu keluarin skillnya, gue rasa bakal bagus banget ntar ya Ingat dia runner fokus bendera ya, fokus bendera jangan gelut Karena dia gak punya anti stagger ya, kalau punya anti stagger gelut enak ya Tapi karena dia gak punya anti stagger ya fokus bener aja Kalau ada yang ganggu atau mungkin ada yang apa namanya Yang sekiranya bisa ngekill elow atau git baru lu samperin pakai skillnya ya Kalau skillnya cooldown langsung ganti char aja Cara ganti charnya sama kayak suruh ketika nebas pakai pedang enma ya, ditahan ya Satu basic attack lu tahan auto ganti char nanti ya Iya sih, oke yaudah gak usah berlama-lama langsung aja yang ini pakai attack dev ya Ini pakai attack dev, medial trio buah, kemudian untuk attacknya pakai attacker ya Attacker the one new world Oke langsung aja kita coba sih, match pertama, let's go Oke match pertama, kita pakai low dulu aja ya, soalnya banyak kaidonya Soalnya tuh kalau kena recover block ya agak repot sih Dan ingat fokus bendera aja ya, gak perlu ngekill-ngekill cuy Nanti kalau ada yang gangguin baru dikill ya Enak serius, dia bisa ignore bendera, ignore musuh kayak big mom ya Dan ini gak bisa, gak bisa kena apa, gak bisa kena down ya Kecuali kena big, makanya bagus banget cuy Oke let's go Dan low punya imun ya itu juga salah satu nilai plus ya Low punya imun soalnya Ini masih cabut masih sama ya, kita tunggu lompat aja Wah, anjir ketahuan sih Oke gak bisa kena down Buat nambah darah ya, skill 2 buat nambah darah sih Uh, sakit Oke, kita ganti char skillnya build down semua Juga kalau skillnya build down semua, kita ganti char aja Oke, glut bentar, gak apa-apa Oke, nice, mati Gue emang suka sih, char-char yang glut kayak gini ya Nah, skill satunya agak lambat ya Jadi kadang musuhnya hilang duluan ya Kadang tuh musuhnya hilang duluan sebelum kita kena skillnya ya Oke, fokus bendera, fokus bendera ya Orang tuh kebanyakan gelut sih Hmm, rata kau Oke, nice, dodge Lah, kok gak cancel? Kok gak cancel ya? Oke, cabut bener ya Imun, gak masalah Oh ya, enak sih Tapi sayangnya dia nambah darahnya pake skill 2 ya Itu doang sih jelemnya ya Nambah darahnya pake skill 2 ya Jelemnya itu doang sih Oke, kita tungguin Emang, lihat 5-0 jadi cepet ya Soalnya udah banyak runner sekarang Oke, kita pakein aja Kita cuekin Cabut bendera Saya gak bisa juga ada damage Lihat, damage-nya 40 doang Sayangnya Kayak gini lu bilang counter Gak ada damage Sayangnya tuh gak ada damage Lihat, damage-nya 35 doang Darahnya gak ngurang lagi Darah gue gak ngurang ya Udah cuma damage-nya 35 doang Darah gue gak ngurang ya Masa kayak gini lu bilang counter ya Sayang tuh gak bisa ya Oke, cabut bendera Kita bisa cuekin tenang Wah, enak sih Wah, langsung mati tapi Gila timbus di akhir ya Kurang ajar Oke, tapi aman harusnya Seopeng itu bro Kalian bilang Kalian bilang sense counternya Ya, mana ada Dia ketika digebuk sense ya Dia bakal nambah darah ya Dia bakal nambah darah 15% Dan armornya Death-nya itu naik 70% Tinggi banget ya Ketika sense mencoba ngekill Lausa Magid Gak bakal ya Gak bakal kuat Makanya Dia pake death ya Usahakan pake death Usahakan pake death ya Kalo lu gak pake death Ini rugi banget ya Soalnya Death-nya itu buat nge-counter Si sense ya Ya, kalo lu pake attack HP Bisa, tapi Kalo kena sense Mungkin gak bakal se-alot ini ya Tapi ketika lu pake medal Death ya Bakal alot banget Digebukin sense Gak usah khawatir ketemu sense ya Kalo pake Lausa Magid Ya, jadi sekarang Bendera pajak Udah tidak jaman Kalau ketemu ya Kalau ketemu Big Mom Tinggal di kill doang Big Mom-nya Oke, kita lanjut next match ya Kita lanjut next match Berdikit lagi Padahal MVP Padahal ya Mungkin kalo gua gak mati tadi MVP mungkin Ya, tapi gak apa-apa lah ya Let's go Kita lanjut match selanjutnya Oke, kita dapat maaf Arlom Park lagi Dan Ya Ada Big Mom ya Tapi terus Beneran pajak Sekarang gak terlalu masalah Oke, gua starter pake Kita Jaya Bukan Laus Tapi ntar kalo lu tinggal Mau ganti Tinggal ganti aja Gampang Kalo mau ganti Tinggal ganti Tergantung lu pengen lompat Pake Laus Atau pengen Alon Ya Kalo lu pengen keras Itu pake Ki Tapi kalo lu pengen imun Itu pake Laus Beda-beda sih Kalo buat ngelawan Yamato Itu enakan pake Sikit ya Dia long range Soalnya Gak bakal kena Frostbite-nya sih Sikit soalnya Long range Gak bakal kena Frostbite Tenang aja Oke perfect dodge Cabut Oke perfect dodge Lagi Ya kita fokus bener aja Cik Wah kurang ajar Kurang ajar Kita tinggal cabut Coba ikin aja Loh Masa kayak gini Gak enak Oke gak bisa Nge-dose Dar Kombo-nya gitu ya Oke gua masih imun Tenang Masih imun Dia kena recover Belum Ya BEM-nya Musuh ngapain Cuk BEM-nya tuh Kita cabut Ya Cuk BEM-nya Ngapak apa gimana Tuh gak mau turun Untung skill 1-nya Juga cukup cepat ya Oke selesai Rata kalian Tenang Ini gak kebakar Ya gak bakal kebakar 5-0 Jadi cepat lagi Di era lowkey tuh 5-0 Jadi cepat lagi Soalnya Orang yang pakai BEM-nya Udah mungkin Udah ugah Ya kan Yang pakai BEM-nya Dan ya ini juga Cepat banget Mengabekan musuh Ya Jadi emang Era runner Beneran sih Aturan ya Oke kita lanjut Next match Kita lanjut Next match ya Ya Lawan Lawan 3 orang doang Ya Gak tau Nanti Tadi Beneran sih Ngem-nya Ngabek Atau apa ya Yuk kita lanjut Next match Oke kita dapat Mabu Anub Musuhnya banyak Pakai Sense ya Gue pakai kit aja isi cuy, kalian bilang, ah ini sense menggila, menggila apaan pocak, gak ada damage sennya ya, dia mau mode haki pun gak peduli, gak ada damage masalahnya, kecuali dia pake muter skill 1, nah itu baru sakit banget itu ya, tapi kalo model basic attack doang gak bakal ya, jadi kalo lo mau ngekill pake sense ya, lo harus mode haki kemudian pake skill 1, itu kalo mau ngekill pake sense ya, tapi kalo lo model basic attack doang, gak bisa guys oke cuekin aja, cabut bendiran nyantai banget, cabut bendirannya, nyantai banget, gak ada beban pikiran ya oke kita cuekin aja, fokus bendiran aja hmm, mamam tuh sakit gak hmm, sakit banget bro kalo kalian pake medal luffy yang baru, bagus sih nambah darah ya bisa nambah darah eh bang, kok bantuin bang hmm, ya kok turun dia hahaha, karena kenapa dia turun cuh t7 doang, damage nya ganti up wuh, sakit bro hmm, langsung kao liat cuh, liat cuh, betapa open nya cuh runner-runner ini ya tapi kita mundur dulu aja oke nice, kita ganti ya calot alahlah, gua mau skill 1 padahal kurang ajar bisa 5-0 cuh padahal ya, salah, salah pencet ya gua kalo pake skill 1 nya si sen, biar kok sen, skill 1 nya si kit bisa tuh 5-0 ya, ya udahlah ya makanya kalo lo bisa ngekill pake sen, tapi lo harus mode haki plus lo pake skill 1 ya, karena itu ignore reddish damage soalnya tapi kalo model basic attack ga bakal oke, belakang mau dicabut udah ada big mom, eh, kenapa dia ga nge-deff yang sana cuh, ajr tau gitu gua kesana tau gitu, ga mau nge-deff cuh oke, kita kebal ya, ini skill kebal guys kayaknya musuhnya juga masih ga apal timing kan ya liat, alaut banget, lu bayangin cuh mengabekan musuh, alaut, ya kan ga masuk akal ah, cuh ini ga waras, kecabut ga tuh belakang, ya kecabut tinggal nunggu musuhnya lari kemana cuh sini lo, ini buat nambah darah ya skill 2 ya bang cuh, liat damagenya, liat ada damagenya liat cuh, di geprek Kaido, damagenya satu doang ya, lu liat triplenya di geprek Kaido tuh satu doang damagenya, gimana ga OP cuh ya emang ketemu big mom pun gua rasa ga masalah ini kalo kalian bilang, oh bang ketemu seng, seng tersenyum pak, engga ya mungkin bisa seng nge-kill nge-kill ya, tapi ya dia harus mode haki terus skill 1 dulu ya kalo dia cuma model basic attack atau model skill 1 doang tanpa mode haki, ya itu susah iya sih, kita lanjut next match ya, kita lanjut next match ya, gila OP banget bro oke kita dapat map, apa namanya, barati ya, dan ini map para defender cuma gua rasa buat lausamakit ga terlalu masalah map ini ya, karena kan mereka bisa mengabaikan musuh ya, jadi ya kita harusnya ga terlalu masalah untuk lausamakit ya itu, kita langsung ke bendera belakang aja ya yang yang atas biarin yang gelut yang lain ya yang lain biar rebutan atas ya, gua langsung ke belakang aja, biar nanti big momnya ga ngisi bendera ju nanti kalo kitnya udah kena api, baru ganti char ya nanti baru ganti char ke laus nanti awal-awal enakan pake laus atau kit bang, kalo lu mau lompat-lompat kayak seng ya laus ya, kit itu biar alon tiba sih ga terlalu jauh ya kurang-kurang jauh sih kurang jauh ya padahal gua kerang lumayan jauh banget oke gua dicuekin ya, yaudah lah, gimana sih kenapa belakang ke caput sih wah, orang-orang oke, nice ya, kalian bisa cuekin gini aja ya aduh, jatuh dong sakit bro oke, ganti char takut lagi wah, kurang ajar kenok bangnya wah, agak susah sih ganti char-nya ya agak susah sih agak susah sih agak susah di di pc agak susah ganti char-nya ya kalo di hp gak tau dah lihat dmg-nya dikit banget sih dmg musuh dmg musuh kecil banget ya dmg musuh kecil banget ya masih ganti char-nya ya masih ganti char-nya ya wah, harus ganti char-nya gua ceritati nahan bendera sini lho sakti banget ya oke, nice ganti char-nya ceritanya ceritati nahan bendera eh, lucu sandirian hmm, mental kau runner lho ini padahal bukan attacker makanya betapa sakti nya jih oke, yang satunya sekarat gua harus bisa nyekil 2 tapi kayaknya susah oke, masih imun aman tapi ada surung tidak disuruh suruhnya sakit semayat nambah darah oke, fokus beneran fokus beneran aja sih pokoknya kalo ada yang nyamperin cowok gini lihat betapa menyerangkan runner ini bro ini mag defender lho padahal jah jah ini padahal map defender lho tapi nyebelin banget wah, gila sakit banget pump face-nya lihat jih, gua dari tadi nahan bendera paling belakang lho itu runner itu padahal di map defender ya betapa OP-nya jih udah lu bisa nge-dev lu bisa ngasih damage ke musuh ya ya ini emang berakhir era big mom sih ya pake sense bisa gak bang? bisa, tapi ya seperti yang gua bilang tadi ya lu harus masuk mode hki kemudian lu pake skill 1 ya kalo model basic attack 2 gak bisa ya terlalu alert sih terlalu alert ya apalagi ketika pake si siapa ketika pake kit itu reduce damage nya nyampe 60% itu gila banget jih oke kita lanjut next match jih kita lanjut next match jih kita lanjut next match jih let's go oke kita dapat ngebar hati ya seperti biasa kita langsung lompat ke paling belakang aja ya biar bing momnya gak ngisi bendera terus jih biar bing momnya pusing ya kita soalnya bisa nyewengkin bing mom ya yang penting kita udah perfect dose nanti tinggal cabut bendera aja ya ngeselin cuy masalahnya cancel nya tuh harus pake knove bag ya pake basic attack gak bakal bisa ya atau mungkin harus ngebunuh ya masalahnya ini alert banget ya iya cuy kalau kit ini tuh hitungannya alert banget ini serius oke kita langsung ke belakang ya itu yang atas atas biar dirusin yang lain cuy soalnya kalau kita di belakang tuh sekalian nahan ya sekalian nahan musuh biar gak maju tapi basic attack nya emang gak terlalu panjang jadi harus agak mendekat aduh pake kebal musuhnya kurang aja oke cuekin oke cuekin aja oke gak apa-apa nyantai secapainya aja cuy secapainya big mom aja oke lumayan nambah darah ya ini gua model cuek model cuek cuy ya lihat model cuek aja nyebelin loh ini ini gua gak ada niatan ngetil big mom ya ini gua edah cuek aja ya lagi mager aja hehehe hehehe pambang tuh pambang atas pambang ini gua lagi mode cuek aja males ngetil ngetil ya model cuek aja nyebelin banget oke oke eh kurang acer hmm yaa jadi patuh oke gua tambah alot gak apa-apa ya oke sudah saatnya sih yaa darrrr ala kena knobback lihat musuhnya gak bisa maju musuhnya ketahan disini ya aman santai aman ajel knobback gua lupa cuy kalo imun knobback ya oke nyantai nambah jarak cabut lagi liat cuy nyebelin banget cuy liat liat nyantai cabut tapi gua sekarang untung timbus darrrr kacau banget kacau banget kacau banget liat cuy masa kayak gini gak OP ini padahal map defender loh ini ini map defender cuy bahkan defender nya gak bisa maju ya apa yang mau di def cuy dipaksa cabut terus ya kalo kalian gak pede mekanik ngedot ngedot ya tinggal kayak tadi aja lu paksa cabut aja ya pake HP def gua rasa gak masalah cuy kalo emang gak pede buat eee apa nih gak pede buat mekanik ngekill atau apa ya lu tinggal paksa cabut aja ya udah selesai ya gak usah ngedot gak usah pake ngekill ngekill ya udah ada beneran lu cabut coekin aja musuhnya ini mungkin mode mager bisa mungkin ya soalnya enak banget cuy aduh aduh gila tapi emang broken banget cuy ya itu aja mungkin ya video gua kali ini menurut kalian login broken atau enggak komen aja dibawah yang jelas sih gila cuy mantep banget cuy tinggal fokus beneran aja gak usah gelut ya soalnya emang gua pun cuy gunta ganti carnya pun agak lama animasinya ya skillnya pun juga lumayan lama animasinya ya jadi lu harus manfaatin ngehit musuh dulu baru lu keluarin skillnya biar musuhnya gak ngedodge gitu bang ya oke itu aja makasih yang udah nonton yang belum subscribe subscribe bro agar komakin semakin di video sampai kemudian di next video menurut kalian broken atau enggak coba komen dibawah ya menurut gua sih gila ini jadi caru magerin ya nah bendera aja cuekin musuhnya tinggal kasih medal yang nambah darah kalau cabut bendera ya udah mantep itu abone ol abone ol abone ol